Hai jalan-jalan ini ini termasuk melu ini hai 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 tanah ini mau dijual Mbah harganya yaitu per meter per meter satu juta lima ratus enggak Lego per meternya ya enggak nego ya 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 nego ya ya sedikit ribu eh berapa ini lima ribu lima ribu meter persegi per meternya minta satu juta setengah ya satu juta setengah ya lebarnya lima ribu meter persegi ya meliputi ini ya sekitar itu ya sampai pojok sana Pak Kanu Kalen sana Oh ya itu Borobudur kelihatan dari sini ya Oh iya ya 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 Borobudur kelihatan dari sini dan disana menorek ini apa jati-jati ini juga hak miliknya Pak Banti ya juga tadi yang saya syuting itu apa eh papaya ya papaya itu luas sekali berarti ini tanahnya ya kalau totalnya minta berapa kalau dia dihitung anu ya dikalikan saja berarti ya ayo enggak usah tolong itu satu metrek seri anu satu juta setengah satu berat per meter ya tinggal dikalikan ya Nah iya toh ayah ya mbah untung satu meter satu juta setengah tidak tidak liku nego ya oh ya kalau misalnya nego kurang-kurang juta sedikit bisa nggak bisa-bisa tapi ini saya bukan maklar tanah loh ini kan saya liputan pas di sini kok ketemu ketemu jendengan jadi ya bikin konten sekalian Wah ini jadi ada Pak Bandi ini namanya ya penduduk Tuk Songo mau jual tanah gitu ya luasnya kira-kira lima ribu meter persegi per meternya minta satu juta setengah satu juta setengah ya 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 eh moga-moga aja ada yang berminat Pak Bandi ya berbudur kelihatan dari sini Wah ini kalau untuk hotel juga cocok ini kayaknya ya untuk hotel untuk homestay ya anggih ini kalau pas jalan-jalan tingklon tangan kok kepanggih jenengan agak malah diudai tanah yang mau dijual gitu agak mungkin anu tinggi jalan klon tangan rien loh oke oke